Intro Hai teman Orvala, selamat datang di Orvala Channel pada segmen Orvala News Kami akan terus menyampaikan informasi berita aktual dan panas dari Rusia setiap minggunya Dukung segmen ini jika kalian suka dengan like, komentar dan bagikan video ini Berita hari ini saya akan bagi menjadi beberapa segmen sesuai dengan masukan dari teman Orvala di komunitas Youtube kami Yang pertama ada berita geopolitik yang akan dibawa oleh partner saya, Mas Andre Dan selanjutnya akan dilanjutkan update kalian dari Rusia Langsung saja kita masuk ke segmen yang pertama yaitu geopolitik Hari ini Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengumumkan langkah yang mengejutkan dalam mendukung Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia Dalam pengumumannya, Jerman dengan dukungan Amerika menjanjikan paket bantuan militer senilai 500 juta euro Sementara Belanda menindihkan persenjataan senilai 164 juta USD untuk pesawat tempur multiperan F-16 Fighting Falcon Pengumuman ini terjadi di pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat Ramstein Tempat pertemuan kelompok kontak bantuan militer ke Kiev sedang berlangsung Menunjukkan komitmen dari Amerika terhadap dukungan militer untuk Ukraina Langkah-langkah ini meskipun diumumkan di bawah payung bantuan kemanusiaan Sebenarnya merupakan upaya tersembunyi untuk memperpanjang konflik di Ukraina dan menekan kekuatan Rusia dalam dorongan Amerika Pistorius dengan dukungan dari Amerika menegaskan bahwa pengiriman bantuan akan dilakukan secara bertahap Dimulai pada musim panas, mendatang langkah ini menuntut analis politik hanya akan memperpanjang penditaan rakyat Ukraina dan memperbuluh situasi keamanan di kawasan tersebut Dukungan militer dari Belanda dengan menyediakan senjata untuk pesawat tempur F-16 juga dianggap sebagai upaya untuk melanjutkan konflik dan menimbulkan ketegangan di kawasan tersebut Sementara beberapa pihak menyambut baik langkah ini, banyak yang menilai bahwa bantuan militer dari Jerman dan Belanda hanya akan memperbuluh situasi kemanusiaan di Ukraina Dan meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut Dengan dukungan utama dari Amerika Di sisi lain, kunjungan ketua komite militer NATO, Rob Bauer, ke Kiev juga dipandang sebagai langkah yang provokatif dan tidak membantu dalam mencapai perdamaian di kawasan ini Pertemuan antara Bauer dan pemimpin militer Ukraina hanya akan memperkuat keberanian Kiev dalam melanjutkan konflik Dengan langkah-langkah baru ini, Ukraina menerima dukungan yang signifikan dari Jerman dan Belanda dalam konfliknya dengan Rusia Didorong oleh dukungan utama dari Barat, namun reaksi dan langkah yang diambil oleh Amerika termasuk NATO menunjukkan bahwa pendamaian masih belum menjadi prioritas utama Australia telah berkomitmen menyediakan dana sebesar 3 miliar USD untuk mendukung pembangunan kapal selam bersama dengan AUKUS Menandai langkah signifikan dalam kerjasama pertahanan antara negara-negara anggota Mungkin sebenarnya dari kalian belum tahu apa itu AUKUS AUKUS adalah singkatan dari Australia United Kingdom and United States Ini adalah kesepakatan keamanan strategis yang diumumkan pada bulan September 2021 antara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara ketiga negara dalam bidang keamanan, khususnya dalam hal pertahanan dan teknologi militer Salah satu poin utama dari kesepakatan ini adalah kerjasama dalam pengembangan teknologi nuklir Untuk kapal selam yang akan dimiliki oleh Angkatan Laut Australia AUKUS telah menimbulkan beberapa reaksi dan kontroversi internasional, terutama dari China dan Perancis Karena kesepakatan ini berpotensi mengubah dinamika keamanan di kawasan Asia Pasifik Pembangunan kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia dari AUKUS dapat memicu konflik dan meningkatkan ketegangan di kawasan Dengan potensi dampak negatif bagi Indonesia Dampaknya bagi Republik Indonesia bisa mencakup peningkatan ketegangan di kawasan dan resiko terlibat dalam konflik geopolitik yang melibatkan negara-negara adidaya Dengan keputusan Australia ini, Republik Indonesia harus memperhatikan implikasi lebih lanjut terhadap stabilitas regional dan strategi pertahanan nasional Suasana konser yang semarak di Kroko City Hall, sebuah pusat hiburan yang terletak di Moskow, Rusia Tiba-tiba menjadi mencekam ketiga seorang pria bersenjata masuk dan melepaskan tembakan ke arah kerumunan yang hadir Serangan ini menyebabkan peluang orang tewas dan lebih dari seratus lainnya terluka Para saksi mata melaporkan adanya kekecauan di dalam gedung konser dengan orang-orang berusaha merlindung dan melarikan diri dari serangan senjata yang tak terduga Beberapa berhasil menyelamatkan diri sementara yang lain terjebak dalam situasi yang mencekam Pasukan keamanan segera merespons kejadian tersebut di Kroko City Hall, Moskow dengan helikopter dan ambulans Dikerahkan untuk membantu evakuasi dan memberikan pertolongan pertama kepada para korban Tingkat kekasaran serangan membuat proses penyelamatan menjadi sulit Tetapi otoritas sempat bersama dengan lembaga keamanan bertekad untuk memberikan bantuan sebanyak mungkin Di tengah kepanjikan dan kekacauan, otoritas setempat bersama dengan lembaga keamanan sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif dan pelaku di balik tragedi memilukan di ini Meskipun serangan ini menyimpulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, semangat bersatu dan solidaritas mulai muncul dalam upaya pemulihan Respons internasional terhadap serangan ini menunjukkan dukungan dan simpati kepada Rusia dalam menghadapi tragedi di ini Negara-negara lain menawarkan bantuan dan dukungan moral, sementara masyarakat global bersatu dalam mengunduk kekerasan dan teror Pemerintah Rusia menegaskan komitmennya untuk menangani situasi ini dengan cepat dan tegas Presiden Vladimir Vladimir Putin menginstruksikan layanan terkait untuk melakukan segala yang diperlukan dalam menanangan insiden ini Sementara Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam serangan ini sebagai tindakan keji yang tidak dapat ditoleransi Saat Rusia berduka atas kehilangan nyawa yang tak terhidung jumlahnya Semoga kebenaran segera terungkap dari dan perlaku dibalik serangan ini segera dibawa ke pengadilan untuk menerima hukuman setimpal Tragedi di Krokus City Hall, Moskow menjadi peningat akan pentingnya pendamaian dan keselamatan bagi semua warga negara Tetap terhubung dengan Orvalen News untuk berita terbaru Terima kasih telah menonton Saat video ini direkam, ada sebuah kutipan menarik dari Direktur Departemen Informasi dan Pers Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Maria Zakharova Dalam percintaannya, Zakharova menegaskan bahwa tuduhan Amerika Serikat mencoba untuk melindungi Ukraina dengan menyebut kelompok teroris atau negara Islam Yang dilarang di Rusia, dia menyatakan Amerika Serikat dengan sengaja atau tidak turut serta menciptakan Yang telah melakukan serangkaian serangan mengerikan di seluruh dunia Beberapa faktor secara langsung dan tidak langsung menunjukkan keterlibatan pemerintah Amerika Serikat saat ini dalam mendukung terorisme di Ukraina Di sisi lain, ada sebuah pernyataan menarik dari artis Indonesia Ari Untung Yang memberikan pandangannya terhadap situasi ini Dalam pernyataannya, dia mengatakan Putin tahu siapa yang sedang bermain api Rusia ingin diadu dengan fitnah terhadap umat muslim Jika ISIS memang membela Islam, tentu mereka akan menyerang Israel yang lebih dekat Namun, mengapa mereka justru mengincar Rusia? Dan mengapa mereka menyerang negara yang pro-Palestina dan anti-Israel? ISIS belum pernah menyerang Israel, seperti anj** yang tidak pernah menyerang majikanya Mari Putin, jika ingin menghabisi i**, silahkan umat muslim juga sudah muak dengan proksi Israel ini Tegangnya hubungan internasional semakin terbuka melalui tanggapan dari berbagai pihak Menyeloti kompleksitas geopolitik yang terus berkembang di dunia saat ini Jadi bagaimana pendapat Anda? Kira-kira siapa dalam dibalik saluran ini? Tulis di komentar ya Kira-kira siapa dalam bahagian yang terbuka Sama 11 orang FB dan juga Kira-kira siapa dan juga Kira-kira siapa Kira-kira siapa Kira-kira siapa